Pemirsa pencarian terhadap korban kapal tenggelam KM Ladang Pertiwi masih terus dilakukan. 32 korban ditemukan, sementara 10 lainnya masih hilang. Tim Sergabungan masih terus mencari korban kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. Hingga hari keempat pencarian, sebanyak 32 korban telah ditemukan. Sementara 10 korban lainnya masih dalam pencarian. Dengan menggunakan helikopter Super Puma H3211 milik TNI Angkatan Udara dari Skadron 6 Lanut Sultan Hasanuddin, rombongan Gubernur Sulawesi Selatan meninjau jalannya operasi pencarian yang dilakukan oleh Tim Sergabungan. Kita pantau di area yang diperkirakan menjadi spot, bisa menjadi tempat pergerakan karena ombak dan sebagainya. Di sana posisi nelayan kita sudah banyak dan kapal-kapal juga pencarian sudah ada beberapa. Dan kita memang sudah koordinasikan untuk meminta bantuan, sudah ada dari teman-teman Basarnas, kemarin BPBD kita juga, kemudian Angkatan Laut juga sudah bergerak, Kodam juga. Sementara itu malam tadi, 4 korban penumpang kapal motor Ladang Pertiwi ditemukan oleh kapal kargo yang melintas di perairan Pulau Paman Tuang, kecamatan Liukang Kalmas, Pangkep, Sulawesi Selatan. Empat korban dalam kondisi selamat itu langsung dibawa KRI Hasanuddin untuk selanjutnya dibawa ke kota baru Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim Sergabungan juga akan memperluas area pencarian dari tempat kejadian awal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AI News melaporkan.